Selamat siang ya Ini orderan yang mau kita kirim juga nih Ini balas ya, dijual murah bro Rp 75.000 Balas Rp 75.000 buat motor ya Sudah termasuk kabel set Saya gak tau di online Apakah ini harga termurah, anda cek sendiri Kayaknya sih termurah ya, menurut saya Rp 75.000 Barang baru ya, stok lama Dia sudah input kabel set Jadi tinggal pasang aja ya Jadi saya jelaskan ulang Sebenernya ini video sudah banyak, tapi kebanyakan Yang beli atau mekanik yang masangnya Agak-agak gak ngerti gitu ya Nah kita jelaskan ulang Jadi barang sampai anda mau ngetes nih Barang sampai dites dulu Ngetes dulu, jangan langsung pasang di motor Karena motornya harus DC, kalau belum DC jangan dipasang Ya mending jangan pasang kalau belum DC Kenapa? Jebol, jebol tidak ada garansi Jadi barang sampai Anda tes, tesnya begini Seperti saya yang saya lakukan Barang sebelum dikirim juga kita tes Jadi saya tidak menjual barang bekas Tidak menjual barang rusak Saya menjual barang baru yang nyala Bisa saja rusak sampai karena Anda masangnya tidak benar Tapi kita perlu Mendemokan lagi Ini video sudah banyak Sudah banyak juga kita jual Sudah banyak juga Yang beli ya Yang praktek, yang berhasil Jadi Jangan barang sudah sampai Pak saya tes kok tidak nyala Nah anda cara ngetesnya bagaimana Jadi perlu kita ketahui ya Yang dijual adalah balas Ya balas ini satu gelundung begini Kalau ini namanya bohlam Bohlam ini namanya bohlam HID Ini tidak include dalam 75 ribu ini Ini bohlam hanya buat ngetes Ini bohlam bekas Buat ngetes ya Nah Jadi ini dicolok ke sini Kan aslinya begini Ya balas itu aslinya begini Nah ini dicolok ke bohlam Tinggal colok Plek Plek Soketnya tahan air ya Wah pak saya punya bohlam Tapi bohlamnya sudah tidak ada soketnya Nah ini balas kan ada soket Nah kalau anda mau ya anda potong Cuma resiko bocor setrumnya Itu resiko anda sendiri Jadi mendingan pakai bohlam yang benar Bagus yang ada soketnya Banyak yang mengeluhkan begitu Pak punya saya sudah dipotong Sama bengkel Dia bilang dia coba langsung ke 12 volt Eh bro Makanya cari bengkel lah yang paham ya Banyak bengkel memang asal betot Sana sini potong sambung Dikira bohlam ini bisa nyala ke aki langsung Atau dites pakai tes pen Banyak loh yang begitu Ini sih memang kita tidak bilang yang di Jakarta ya Tapi Indonesia kan luas Berpulau-pulau Nah orang yang luar pulau ini Yang biasanya Pemahamannya kurang Bengkelnya Jadi main dipotong Dites pakai tes pen Dimasukin setrum Gak bakal bisa nyala bro Bolam HID itu tidak bisa Menggunakan Setrum 12 volt Dia harus menggunakan balas Ya Saya banyak menemukan kasus Bahwa bilang Pak bolamnya udah dipotong Soketnya udah gak ada Boleh gak ini Balas dipotong Ya boleh aja Cuma resiko bocor Nembak Segala macem ya Jadi anda harus Isolasinya harus bagus Karena ini kabel-kabel Ini kabel-kabel tegangan tinggi bro Ya Dibalas sendiri juga kan ditulis tuh Ya 23 kV Bro 23 kV Ya kalau anda gak percaya Anda nyalakan balas Anda pegang ini Nyetrum bro Ya Oke Kita akan demokan langsung ya Jadi ini ada kabel setnya langsung Ini ke aki positif yang merah Ke aki positif Yang hitam temennya ke aki negatif Nah kalau ini boleh dipotong Kalau kurang panjang Bebas Ya Nah disini ada kabel Biru Coklat Kadang-kadang ada Ada merah hitam Sama aja intinya Nah kalau ini adalah Untuk ke soket jauh dekat Jadi kalau anda pakai proyektor Atau anda pakai Bohlam high low Anda tinggal colok kesini Itu buat jauh dekat Bergerak solenoidnya Atau Lampunya Ya Jadi ini Karena ini lampu H1 single Jadi tidak ada colokan ini Jadi Nggak bisa ditest Tapi kalau anda pakai Bohlam H6 H4 Atau Atau proyektor-proyektor yang MH1 Pokoknya yang bisa Jauh dekat Tinggal colok aja Ya Tinggal colok aja Soket ini ke sana Ya Jadi ini kaki Nah ini Coklat Kalau nggak salah Buat lampu dekat Biru buat lampu jauh Jadi anda tinggal Konekan Jadi ini kan Keaki negatif Keaki positif Nah ini Salah satunya Keaki kan positif Nah dia nyala Ya Nah dia nyala Ya Yang biru juga sama Ini kesini kan Nyala Cuman kan musib posisinya Lampu Lampu jauh Jadi bolanya Teg Atau solonoidnya Buka HID nyala Ya Jadi ini sudah dites Adalah barangnya bagus Ya Nyala Ya Tiga Saya sambil melihat Wattmeter Wattmeter di sebelah saya Ya Kelihatan nggak tuh 40 39 saat ini 37 Ya 35 Jadi balas ini 35 Buat motor Mestinya tidak tekor Ya Memang spesifikasinya Buat motor Kalau balas buat mobil Tertulis disini 35 Terbaca 45 Gitu ya Jadi jangan percaya tulisan disitu Tapi kita berdasarkan Real alat ukur Ya Oke ini sudah kita tesin Bagus ya Harganya murah meriah 75 ribu Kadang-kadang orang bilang gini Pak 75 ribu bisa COD nggak Saya tidak bisa COD Karena saya sudah pernah nanya Ke JNT Mbak Bisa nggak sih saya Kalau drop barang ini ya COD Dijawab oleh si mbak JNTnya Nggak bisa Kecuali melalui aplikasi Ya seperti di Bukalapak Di Tokopedia Mungkin di Shopee Ada fasilitas COD Nah itu bisa Jadi kalau buat Anda Yang mau order COD Silakan Punya akun Bukalapak Silakan beli COD Di situ Ya Jadi kalau COD langsung ke saya Saya tidak bisa Untuk barang 75 ribu aja Masa saya mau menipu Ya Kalau kita mau menipu 75 ribu Saya tidak bisa Online YouTube Cuma gara-gara 75 ribu Saya di Buron Itu ya Aduh Nggak worth it bro Kalau saya mau buron juga Duit 3M 5M Ya Kalau beli proyektor 1 jutaan Beli lampu 1 jutaan juga Kalau kita mau buron Kita mau menipu Kayaknya Nggak worth it ya Uang sekolah anak saya aja Satu bulan Untuk kelas 3 SD aja 1,7 Saya punya anak 2 Ya Jadi 1,5 Sama 1,7 Jadi Uang sekolah anak saya aja 3 jutaan bro Kita mau Kabur Gara-gara Duit 1 juta sih Kayaknya Wah Itu sih bunuh diri ya Kita nggak seperti itu Ya Jadi Saya tidak bisa melayani COD Kalau Anda tidak beli Di aplikasi Jangan bertanya saya Pak ada nggak di Lazada Pak ada nggak di Shopee Pak ada nggak Nah ini saya kasih tau nih Ya Saya Bukalapak Ada juragan lampu Nah ini saya sendiri yang megang Barang ini lengkap Kemungkinan ada ini Balas di sini Ya Nah kalau di Shopee ini Ini adalah reseller saya Untuk lampu LED Jadi Anda kalau mau beli di Shopee Bisa lampu LED Lampu LED yang barang-barang sekarang Ini kan termasuk barang-barang stok lama Ya Barang-barang Yang ada di gudang saya Ya tentu kalau Anda mau beli Hanya di Bukalapak Karena punya saya sendiri Nah di reseller saya Cuma kita menjual LED saja LED Anda mencari LED H4 LED H1 Anda bisa Di F3 Moto Lighting Anda cari di Google F3 Moto Lighting Tokopedia reseller Juragan Lampu Ya Anda bisa beli Nah WhatsApp saya adalah 0898 269 3838 Ya Terima kasih